Dinas PMD Sarulangun mengelar rakor Kepala Desa, Lurah, dan Camat Sekabupaten Sarulangun. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Bahri Lebakri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Sarulangun pada selasa pagi 19 Desember 2023 mengelar kegiatan rakor Kepala Desa, Lurah, dan Camat Sekabupaten Sarulangun. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Sarulangun Bahri Lebakri. sekaligus sebagai pemata di kegiatan. Kemudian juga hadir narasumber lainnya yang berasal dari pihak TNI Polri dan pihak Kejaksaan Negeri Sarulangun. Dalam kegiatannya juga diiringi dengan pemberian penghargaan terhadap para Kepala Desa berprestasi ini juga membahas terkait keuangan dalam penggunaan anggaran yang ada di desa dan kelurahan. Serta membahas terkait netaritas para perangkat desa dalam menghadapi pemilu serta pilkada di tahun 2024 mendatang di mana saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. PJ Bupati Sarulangun Bahri Lebakri juga berharap memasuki akhir tahun ini para KADES dapat menjaga kondusivitas dan keamanan di masyarakat. Para KADES juga ditekankan untuk segera menyelesaikan pertanggung jawaban anggaran desa yang sudah dikerjakan di tahun 2023 agar tidak menjadi masalah di kemudian hari sehingga membuat KADES terseret permasalahan buku. Pertama ini kita Natal dan Tahun Baru terutama ya menjaga bagaimana kondisi yang kondusiv di masing-masing jangan dihindari terjadi konflik lah di antara masyarakat yang ada di sana yang paling penting yang kedua saya berharap di tahun baru ini juga dia bisa menyelesaikan semua pertanggung jawaban kekaitan dengan buku.